Kamis 20 Juli 2006 adalah hari kelabu bagiku. Saat itu aku dan suamiku sedang sibuk mempersiapkan dagangan di warung kursi. Akulah ibu termalang di dunia. Aku telah kehilangan anak perempuan kesayanganku, Naufi. Namaku Manisah, anakku empat, Mardi, Nunu, Naufi, dan Deddy. Mungkin orang bisa berkata walaupun kehilangan Naufi, aku masih punya tiga anak lainnya. Sayang sekali tidak begitu keadaannya. Sampai kapanpun aku tidak akan bisa menerima kenyataan ini. Aku sepenuhnya menyadari kematian adalah sesuatu yang pasti akan datang kepada setiap manusia. Tapi aku tetap saja terpukul. Bagaimana tidak, anakku Naufi pergi dengan cara yang mengerikan. Kamis 20 Juli 2006 adalah hari kelabu bagiku. Saat itu aku dan suamiku sedang sibuk mempersiapkan dagangan di warung yang kami sewa. Tak jauh dari gubuk tempat tinggal kami. Selagi koreng-koreng, atau saat anak saya yang kecil, itu nanggur saya. Sama banget dibangunin, nggak bangun banget, padanya itu darah-barah gitu. Kenapa, dek? Nangong-nangong, kenapa? Nangong-nangong, kenapa? Nangong-nangong, kenapa? Kenapa, Nangong-nangong? Apa? Udara? Tak bisa bergeledek, aku dan Husein suamiku segera berlari ke rumah mencari tahu apa gerangan yang terjadi pada putri sematawayang kami, Naufi. Nggak, saya ternyata, tolongin, Naufi, tolongin, Naufi, terus bapaknya lari ke sini. Bapaknya lari ke sini, terus saya lari lagi, juga nggak ada. Saya mau perlu, juga luka, terus saya langsung jatuh, mau terasa nampak. Melihat keadaan Naufi yang terluka parah, aku langsung tak sadarkan diri. Terus sadar, aku seketika tahu siapa dia akan lagi di balik kematian. Saya mau tahu pasti sinemun yang bunuh. Saya tolong lapor, RT, laporin polisi, sinemun bunuh sinapu gitu. Tanpa ragu, kecurigaanku langsung mengarah kepada Nungu, anak keduaku. Yang tak lain, kakak kandung Naufi. Selain karena ia langsung menghilang pada saat jenazah Naufi ditemukan, juga karena beberapa bulan belakangan, ia sudah sering menebar ancaman. Nggak, bilang kalau di dalam rumah ini ada pertumpahan darah yang salahkan saya. Ancaman demi ancaman Nungu ini berawal ketika kami sekeluarga mengalami sikap Nungu terhadap Naufi tidak wajar. Banyak surat dan puisi dituliskan Nungu di buku-buku pelajaran Nungu Naufi. Isinya tentang ukapan perasaan cinta Nungu terhadap Naufi. Naufi pun mengadu kepada aku. Aku dan suamiku sudah pasti amat terkejut dan tak habis fikir. Kami pun tidak tinggal diam. Hari demi hari sikap Nungu semakin berlebihan. Jangankan orang lain. Bahkan adiknya sendiri, Dede yang masih duduk di bangku kelas 5 SD, ia larang mendekati Naufi. Terima kasih.